Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJ Bali, Rian Soma, baru saja mengukuhkan predikat sebagai dokter hukum, usai sukses melewati ujian terbuka program studi hukum, program dokter Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Rian Soma berhasil memukau para penguji dan mendapat predikat pujian karena disertasinya yang mengungkat isu PHK di lingkungan pekerja industri pariwisata. Bertempat di Gedung Singa Mandapa, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bali, Rian Soma, jalani ujian terbuka dan promosi dokter program studi hukum. Mengusung judul konstruksi pengaturan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial pada pemutusan hubungan kerja bidang akomodasi pariwisata berbasis perlindungan hukum pada disertasinya. Rian Soma mendapat sanjungan dan apresiasi dari para penguji maupun hadirin yang datang. Dalam ujian tersebut, Rian Soma berhasil menyandang gelar dokter hukum dan mendapat predikat pujian sebagai lulusan program dokter ke-10 Universitas Warmadewa. Rian mengatakan judul disertasinya tersebut merupakan keresahannya yang melihat kondisi para pekerja yang terpaksa di PHK untuk bisa mendapatkan hak dan keadilan sesuai hukum yang berlaku saat ini. Rian mengungkapkan penelitiannya tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi penelitian ini semata-mata untuk menjadikan referensi untuk perkembangan hukum ke depannya khususnya di bidang eksekusi putusan PHK. Sehingga pekerja yang ter-PHK dapat mendapatkan hak-haknya, serta mendapatkan kepastian dan juga perlindungan hukum dari negara. Saya bersyukur kepada Allah SWT dapat menempuh pendidikan tertinggi sampai S3. Buat saya adalah sebuah karunia dan kebanggaan. Cuma yang tentunya sekarang semua orang dengan mudah bisa mencari ilmu dengan syarana yang sangat cepat dan mudah dengan teknologi. Dan yang terpenting adalah segala sesuatu di atas ilmu adalah attitude ataupun ahlak. Karena memang attitude ataupun ahlak ada di atas dari ilmu. Rian menambahkan capaiannya tersebut berhasil diraih selain karena kerja kerasnya, juga dari dukungan positif dari pihak keluarga. Rian berharap agar dapat terus berkiprah terutama dalam bidang ilmu pengetahuan agar kelak bisa berguna bagi dirinya, keluarga maupun nusa dan bangsa.